Sebelum kita lihat video ini, mari kita kembangkan channel ini bersama-sama dengan cara subscribe. Jika sudah, langsung aja kita lihat videonya. Halo kawan Juru Teknologi, masih bersama saya, Fregi dari Juru Teknologi. Sekarang kita sampai pada video part 2 mengenai cara memenangkan game Among Us sebagai crewmate dan impostor. Pada video kali ini, Juru Teknologi akan memberikan tips untuk memenangkan game Among Us sebagai impostor. Yang pertama, kalian harus pura-pura menyelesaikan misi. Tak hanya crewmate, impostor juga dibekali dengan sejumlah misi yang sama. Namun alih-alih dikerjakan, impostor cukup berpura-pura menyelesaikan misi saja, agar tidak dicurigai oleh para crewmate. Impostor dapat mengunjungi lokasi misi dan diam tanpa melakukan apapun. Alhasil pemain lain yang lewat akan menilai anda sebagai seorang crewmate. Impostor juga bisa memanfaatkan peluang ini untuk membunuh salah satu crewmate. Hati-hati ya, jangan sampai tempat membunuh crewmate terpantau oleh CCTV atau kepergok oleh crewmate lain. Yang kedua, kalian harus menggunakan lubang ventilasi. Salah satu kemampuan yang dimiliki impostor adalah mampu berpindah tempat melalui lubang ventilasi. Impostor juga dapat memanfaatkan kemampuan ini untuk bersembunyi di dalam lubang ventilasi tanpa terlihat oleh pemain lain. Ketika ada crewmate yang menghampiri tempat anda bersembunyi, anda dapat keluar dan langsung membunuh pemain tersebut secara seketika. Jangan lupa untuk kembali bersembunyi atau berpindah ke tempat lain yang sepi. Yang ketiga, pilih waktu sabotasi dengan hati-hati. Selain dapat berpindah melalui lubang ventilasi, impostor juga dapat melakukan sabotasi mesin. Pemain dapat memanfaatkan kemampuan ini untuk mengalihkan pemain lain. Misalnya ketika anda telah membunuh crewmate di cafeteria, maka pemain dapat melakukan sabotasi mesin di ruang oksigen O2, guna menjauhkan pemain lain dari lokasi pembunuhan. Sebagai catatan, impostor yang sudah menjadi hantu masih dapat membantu impostor lain dengan melakukan sabotasi. Yang keempat, manfaatkan keramaian. Setelah melakukan sabotasi, pemain umumnya akan berkumpul ke lokasi tempat mesin yang rusak. Di sini, impostor dapat memanfaatkan keadaan dengan membunuh salah seorang crewmate yang tengah berkerumun. Karena banyaknya pemain yang berkerumun di satu tempat, maka akan sulit bagi pemain lain untuk mencari impostor yang sebenarnya. Nah, itu dia tips dari juruteknologi supaya bisa memenangkan game Among Us sebagai impostor. Kalian bisa coba ya dengan memainkan game Among Us di smartphone maupun di PC. Sekian Juruteknologi untuk episode kali ini. Subscribe channel Juruteknologi untuk mendapatkan informasi seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teknologi, ingat Juruteknologi! Terima kasih telah menonton!